Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu lagi dengan channel saya Channel Deddy Sudiawan ya Saya akan melanjutkan tentang ilmu marketing Yang kemarin sudah dibahas Dalam cara perpakaian seorang marketing Sekarang saya akan membagikan pengalaman saya Bagaimana cara bertamu ke rumah orang yang baru dikenal Oke kita mulai Kemarin sudah dijelaskan Supaya diterima oleh orang yang kita temui Cara berpakaian ya Semuanya sudah dijelaskan Pakaian harus rapi Rambut tersisir Rapi rambutnya ya Sepatu juga ini Sepatu hitam Baju dimasukin Baju tangan panjang jangan digulung ya Itu alias kemarin Sekarang cara bertamunya begini Setelah kita menemukan sasaran Rumah yang akan dikunjungi Ya Dan sudah Pasti Kita waktu yang sudah tepat Untuk menemui seseorang Itu misalkan kita Orang tersebut Adanya itu di rumah sore hari Nah kita Sampai tidak buang-buang waktu Yang punya rumah Ada di rumah Itu pada sore hari Nah Kita bertamu ke sana Nah dilihat Masuk Kalau ada Terubangnya Dilihat Pintunya terkunci tidaknya Kalau terkunci Ya Atau tidak diselot Kita goyang-goyang Yaitunya ya Ketrek-ketreknya Dipukul-pukul Supaya bisa masuk Sambil Lihat ke dalam rumah Situasi depan rumah Kira-kira ada enggak Selanjutnya Kita ketuk pintu Ya Ketuk pintu Atau Kalau ada belnya Ditekan belnya Baca salam Ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kalau sudah Dibuka Sama Yang punya rumah Kita Merepukkan Badan ya Direpukkan sedikit Selamat siang Selamat sore Atau Kalau kita siang hari Selamat siang Selamat pagi Gitu kan Dibukkan tangan Sambil mengenalkan diri Saya nama Nah Bisa gini ya Pengalaman saya Selamat siang pak Assalamualaikum Saya Nama saya Deddy Sudia pak Dari Perusahaan Angu Ya Perusahaan apa Sebutkan Kami dapat tugas pak Untuk menanggap apa Ini dari perusahaan Kalau tidak keberatan Saya akan Menjelaskan Maksudat tuguhan Dari perusahaan saya Nah Kalau dipersilakan Masuk Silahkan masuk Nah kita Jangan Sampai duduk dulu ya Kalau belum berpilih Persilahkan duduk Kalau yang punya rumah Kalau Dari persilahkan Silahkan duduk Nah duduk Ya Maaf pak Maaf pak Kalau kita duduk Maaf pak Mengganggu sebentar nih Dengan waktu bapak Saya Ini dari Perusahaan Dari Dari manager saya Pak Lukman Untuk memilih bapak Karena bapak Termasuk yang Berhak Dapat informasi Dari perusahaan kami Gimana pak Maaf ini Bapak Namanya Ini kan betul Nama Kita dapat Nama dia Itu kan Dari referensi Kemarin Saya sebutkan Sebelum Menemui Seseorang Kita harus Menemui Tokoh masyarakat Di sekitarnya Misalkan PRT Kita datang ke PRT Menawarkan barang Juga sebelumnya Kalau sudah Sampai menawarkan barang Itu pada dia Kita minta informasi Dari PRT Kira-kira Yang Bisa ditemui Di oleh saya Di sekitar ini Siapa saja Dan mampu Untuk membeli barang ini Dari Dari kemampuan dulu Kemampuan Saya jual Terlalu kan Kemarin dijelaskan Rp290.000 Itu harga cash Tahun 85 Nah Jadi kalau kita Tidak tetap sasaran Menurut kemampuan Saya datang Seakan ke seseorang Yang penghasilnya Di bawah itu Boroboro Memikirkan Untuk masalah Barang lewah tersebut Barang Berupakan Yang saya jual Itu Pak kumpulin Untuk nyedot debu Otomatis Orang yang Tersemenengah Ke atas Itu kan Pasti membutuhkan Alat debu Penyobot Nyedot debu Masa anehnya Kita menghubungi Mendatangi Seorang tukang beca Tukang bahasa Mungkin mereka Mencidir Mereka tidak butuh Alat itu Belum membutuhkan Butuh si butuh Tapi belum membutuhkan Terus dari pakor Kemampuannya Kemampuan Jangan belum Pas waktu itu Jadi Setelah kita dapat Informasi Nama tersebut Nah Kita menanyakan Ke Bagaimana tersebut Yang punya rumah Mencocokkan namanya Apa betul ini Pak Ahmad Misalkan Gini pak Saya ini Menjelaskan Terus selanjutnya Kita cara duduk Itu Kaki Juga jangan Digoyang-goyang Badan Itu jangan Nyender di kursi Kita sopan Duduknya Tegak Duduknya Jadi Dijelaskan Sebenarnya Sesuatunya Melihat Suasana Situasi rumah Ini Dijelaskan Bahwa Tepat sekali Perusahaan Menurut saya Ke tempat Bapak ini Suasana rumah Ini Karpet Juga terpasang Pak ya Terus juga Lihat ke atas Itu kan Ada lampu Lampu gantungnya Jadi gini pak Jadi Perusahaan Retlook ini Memasarkan produk Salah satunya Ini Pakung Cleaner Ini Untuk Cudat debu Ini Karpet Karpet Bapak Bisa Sedot Dengan Mesin Ini Dengan Alat Ini Lampu Gantung Bapak Bapak Serang Lebah Laba Laba Itu Yang Di Pojok Di atas Lagi Lagi Bisa Sedot Mesin Ini Jadi Praktis Bapak Ini Jadi Menjelaskan Produk 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 Sang Harus Jelas Sekali Ke Konsumen Dan Memakan Strum Yang Besar Sekali Ya Untuk Pakung Cleaner Menanyakan Dulu Kapasitas Listrik Di rumah Pelanggan Tanya Dulu Ke Yang Punya Rumah Berapa Terpasang Itu Ya Berapa Watt Di rumah Terpasang Karena Ini Mesin Alat Alat Kekum Cleaner Tersebut Ini Memakan Strum 700 Watt Jadi Si Konsumen Itu Si Pelanggan Yang Kita Temui Itu Harus Punya Daya PLN Daya Listrik 900 Sampai 1200 Persumah Kalau Yang Punya Rumah Daya Listrik Cuma 450 Kita Tidak Bisa Jual Tapi Melihat Dari Keadaan Rumah Kondisi Rumah Sangat Mewah Sekali Mungkin Terpasang Itu 1200 Lebih Jadi Kita Aman Kalau Sudah Dijelaskan Listrik Mengenuhi Untuk Mesin Alat Dari Pak Pemuner 700 Selat Memenuhi Baru Kita Jelaskan Nah Kita Lihat Kursinya Juga Jelaskan Kursi Ini Bisa Disedot Yang Ini Nanti Saya Praktekkan Gimana Cara Kerjanya Setelah Itu Kalau Bapak Ini Silahkan Dilihat Saya Mendemonstrasikan Alat Ini Kita Perhenti dulu Sebentar Gimana Pak Kira Kira-kira Ini Penjelasan Awal Saya Seperti Itu Kira-kira Saya Boleh Untuk Mempraktekan Akum Kulir Ini Di Rumah Bapak Untuk Membersihkan Karpet Mempersihkan Debu Yang Ada Dikursi Juga Sarang Labah Labah Gimana Kalau Mempersilahkan Itu Baru Kita Membuka Barang Tersebut Yang Untuk Dipraktekan Kita Hati-hati Ya Sup Di Disitu Si Pelanggan Itu Merasa Yakin Pada Kemampuan Proto Tersebut Kita Jangan Kerogi Ya Jangan Kaku Kita Tampilkan Dari Seorang Marketer Yang Profesional Setelah Dibuka Alatannya Terus Dicelokan Stakernya Keditrik Dipasang Dipraktekan Untuk Ngedot Ini Ngedot Karpet Misalkan Nah Itu Salah Satu Contohnya Diperlihatkan Hasil Dari Akum Kulir Tersebut Kita Pasang Di Dalam Akum Kino Itu Kantong Kantong Yang Masih Kosong Berwarna Putih Untuk Menampung Debu Keliharkan Ini Masih Kosong Masih Bersih Nah Setelah Itu Dipasang Lagi Dipraktekan Mulai Platek Menyedot Debu Dari Karpet Juga Kotoran Kotoran Yang Ada Di Kursi Kotoran Yang Ada Di Lampu Gantung Itu Kan Nah Itu Stop Dibuka Lagi Mesin Menyedot Debutnya Diperlihatkan Debu Yang Terhisap Dari Pakum Dari Kursi Nah Perlihatkan Nah Itu Ya Jadi Si Konsumen Yakin Bahwa Alat tersebut Berfungsi Bagus Menyedot Menyedot Debu Setelah Itu Untuk Mengukur Kekuatan Daya Hisap Saya Suka Membawa Uang Recehan Uang Koin 500 Kini 100 Waktu Itu Ya Ditaruk Di Tarpet 10 Biji 10 Koin Sedot Pakai Pakai Sedot Nah Ini Kekuatannya Sangat Cepat Sekali Menyedot Koin Nah Ini Untuk Membuktikan Bahwa Si Produk Kita Betul Berkualitas Setelah Itu Jelaskan Ini Garansinya Ya Garansinya Waktu Itu Garansi 2 tahun Setelah 2 tahun Sudah Terus Terus Atau Apa Tinggal Laporat Ke Kantor Sabang Ini Nanti Datang Teknis Untuk Memperbaiki Mesin Alat Dari Produk Elektroluk Nah Itu Sementara Untuk Menghubungi Mengunjungi Kalon Konsumen Ya Awal Kita Mengunjunginya Seperti itu Dan Juga Ini Perkanan Produk Kepada Konsumen Itu Saja Ya Pengalaman Saya Sementara Ini Membermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Sampai